Hai marahman ahlal kamadi marahman ahlal nawad kata Nabi Al-Quran hujjatun laka awal alaq Al-Quran bisa menjadi pembela mu juga bisa menjadi musuh muriyah milikiam jadi musuh gimana gak pernah dibaca gak pernah diamalkan jadi husnul khotima berkaitan erat dengan Al-Quran pangkat terakhir yang kita miliki di akhir hidup kita dan pangkat kita di akhirat adalah akhir ayat Al-Quran yang kita baca maka jangan pernah meninggalkan membaca Al-Quran makanya ulama terdahulu mereka berlomba-lomba membaca Al-Quran bahkan diantara mereka ada yang rekor tertinggi menghatamkan Al-Quran lapan kali satu hari lapan kali khotam Al-Quran satu satu hari ada wanita namanya Sayyidah Robi'ah Adawiyah itu beliau punya rumah sampingnya kuburan digali untuk khusus calon kuburan beliau agar beliau selalu mengingat kematian jadi sudah dibuat kuburan khusus untuk beliau di samping rumahnya itu beliau setiap hari turun di dalam kuburan beliau membaca Al-Quran dan berhasil menghatamkan enam ribu kali di dalam kuburan beliau itu mempersiapkan karena kubur Al-Quran menjadi nur cahaya di dalam kuburan Al-Imam Syafiq juga demikian kalau bulan suci Ramadan tiba beliau mampu menghatamkan enam puluh kali selama bulan suci Ramadan Al-Imam Abu Hanifah menghatamkan Al-Quran di dalam penjara enam ribu kali akhirnya meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini Al-Quran membantu kita meraih kustul khatimah